Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Cara anak Kristen menghormati orang tuanya Tanggung jawab anak Kristen yang indah dalam Tuhan Koleh setiga ayat 20 berkata Hai anak-anak Taatilah orang tuamu dalam segala hal Dalam segala hal Karena itulah yang indah dalam Tuhan Hidup yang indah dalam Tuhan Salah satunya adalah Bila seorang anak Kristen Menaati orang tuanya dalam segala hal Membawa anak-anak kita kepada Tuhan Sejak dini Saudaraku Bapak Ibu Mendidik mereka dalam keseimbangan Antara disiplin, kasih dan teladan kita Sebagai orang tua Saudaraku ya Dalam membimbing dengan firman Tuhan Akan membentuk anak-anak kita takut akan Tuhan Dan menghormati kita sebagai orang tuanya Dan firman Tuhan berkata Inilah yang indah dalam Tuhan Dalam ulangan 6 ayat 5 sampai 7 Saudaraku ayat yang terkenal bicara seperti ini Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah kau memperhatikannya Haruslah kau mengajarkannya Berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu Apabila kau sedang dalam perjalanan Apabila kau sedang berbaring Dan apabila kau sedang bangun Jadi sebagai orang tua Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Kita harus membawa anak-anak kita Kepada Tuhan sejak dini Mendidik mereka Saudara dalam kebenaran firman Tuhan Membawa mereka Saudara ke gereja Ke sekolah minggu Belajar firman Tuhan Saudaraku Sehingga ada keseimbangan Saudaraku Saat mereka belajar firman Tuhan Mereka disiplin Mereka Kita didik dalam kasih Dan kita Saudaraku sebagai orang tuanya Menjadi teladan Di hadapan mereka Saat anak-anak kita bertumbuh Menjadi remaja Menjadi pemuda-pemudi Kristen yang dewasa Akan mengerti Saudaraku Tanggung jawab mereka Sebagai anak Kristen Terhadap orang tuanya Menghormati orang tuanya Taat kepada orang tuanya Saudaraku Dan inilah Hidup yang indah Saudaraku Dalam Tuhan Ada tiga tanggung jawab Seorang anak Kristen Terhadap orang tuanya Sehingga hidupnya Diberkati Saudaraku Berbahagia dan panjang umur Di bumi ini Dan hidupnya menjadi indah Yang pertama Saudara Anak harus mentaati Orang tuanya Dalam Segala hal Ephesus Nama ayat 1 Ayat yang terkenal Berkata Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Harus Tidak bisa tidak Adalah hal yang sangat Menyakitkan hati orang tua Saudara Ayah ibu Apabila anak-anak itu Memberontak Tidak mau mentaati mereka Saudara Nasihat yang baik Yang berguna Tidak ditaati Saudara oleh anak-anaknya Wah itu sangat menyakitkan Tanggung jawab Seorang anak Kristen Terhadap orang tuanya Saudaraku Di dalam Tuhan Adalah mentaati Ayah ibunya Dalam segala hal Dan yang kedua Saudaraku Kewajiban anak Kristen Terhadap orang tuanya Adalah Menghormati Ayah ibu Selanjutnya Ephesus 6 Ayat 2-3 Saudara Ayat yang terkenal Ini saudara Hormatilah ayahmu Dan ibumu Ini kepada anak-anak Kristen Saudaraku Ini adalah suatu Perintah yang penting Penting Yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia Dan panjang umurmu di bumi Jadi supaya kita Sebagai anak-anak Kristen Berbahagia Saudaraku Di bumi ini Hormati Ayah ibumu Bagaimanapun kondisinya Keadaan ayah ibu kita Sehat atau sakit Kaya atau miskin Masih kuat Atau sudah tua rentak Saudaraku Seorang anak Kristen Harus menghormati Orang tua mereka Keluaran 20 Ayat 12 Berkata Hormatilah ayahmu Dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah Yang diberikan Tuhan alamu Kepadamu Saudaraku Ini adalah Perintah menghormati Orang tua Yaitu ayah ibu Sebuah perintah Yang paling penting Satu perintah Salah satu Dari 10 perintah Tuhan Dan dalam keluaran 25 Ayat 15 dan 17 Berkata Siapa memukul Ayahnya atau ibunya Pastinya dihukumati Siapa yang mengutuki Mengutuki Ayahnya dan ibunya Ia pasti Dihukumati Saudara Perintah menghormati Ayah dan ibu Sebuah perintah Yang sangat penting Dari hati Allah Yang mahu kuasa Dan perintah ini Menggandung janji Bila kita menghormati Ayah ibu kita Mentaatihi Ayah ibu kita Hidup kita akan bahagia Dan panjang umur Di buku Tetapi siapa yang Tidak menghormati Yang memukul Yang menghina Yang mengutuki Orang tuanya Dia layak Dihukumati Wow Saudara Firman Tuhan Begitu tegas Dan kebenaran yang ketiga Dengarkanlah Didikan Ayah dan ibunya Inilah kewajipan Yang ketiga Dari anak Kristen Saudara Serta Menggembirakan Orang tua Amsal 4 Ayat 1 Dan pasal 6 Ayat 20 Berkata Dengarkanlah Hai anak-anak Didikan seorang ayah Dan perhatikanlah Supaya engkau berolet Pengertian Hai anakku Peliharalah Perintah ayahmu Dan jangan Menyianyiakan Ajaran ibu Kemudian Di dalam Amsal 15 Ayat 20 Berkata Anak yang bijak Menggembirakan Ayahnya Tetapi orang yang bebal Menghina ibunya Jadi Seorang anak Saudaraku Harus belajar Untuk mendengar Dan mentaati Didikan ayahnya Dan ibunya Dan anak yang Bijaksana Akan menggembirakan Hati ayahnya Dan juga hati ibunya Aduh Saudara Ini penting sekali Supaya hidup kita Diberkati Pastinya Percayalah Saudara Jadi inilah Tiga tanggung jawab Anak Kristen Terhadap orang tuanya Sehingga hidupnya Diberkati Melimpah-limpah Pastinya Saudara Dan hidupnya Berbahagia Setelah panjang umur Yang pertama Anak Kristen Harus mentaati Orang tuanya Dalam segala hal Yang kedua Anak Kristen Harus menghormati Ayah ibunya Dan yang ketiga Seorang anak Kristen Harus mendengar Didikan Ayahnya Dan ibunya Serta Menggembirakan Hati mereka Sekali lagi Saya bacakan Kolose 3 Ayat 20 Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Dalam segala hal Karena itulah Yang indah Dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran Firmamu Supaya kami Mentaati orang tua Coba klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit Terus Dan Kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit Ini Bagikan kepada Banyak orang Sampai bertemu Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton